Tim Nas Indonesia menggila, Thailand dibuat merana. Berbagai hasil didapat tim-tim di Asia Tenggara dalam menjalani PIPA METE Maret 2023 ini. Ada yang bisa mendulang kesuksesan seperti Tim Nas Malaysia hingga Tim Nas Indonesia. Namun, ada juga yang malah merana seperti Tim Nas Thailand. Ya, sejumlah tim di ASEAN menjalani laga uji coba pada PIPA METE Maret 2023 ini. Tim Nas Indonesia pun turut ambil bagian dengan dua kali melawan tim asal benua Afrika yakni Burundi. Hasilnya, Tim Nas Indonesia sekali menang dan sekali imbang. Kemenangan didapat dalam pertemuan pertama melawan Burundi yang tersaji di Stadion Patrio Candah Baga Bekasi pada Sabtu 25 Maret 2023. Sekuat Garuda jurukan Tim Nas Indonesia menang dengan skor 3-1 dalam pertemuan pertama itu. Tiga gol Tim Nas Indonesia disetak oleh Yakov Sayuri, Dendi Sulistiawan, dan Rizky Ridho. Kemudian, Tim Nas Indonesia mampu menelan hasil imbang melawan Burundi secara dramatis di pertemuan kedua. Bermain di Stadion Patrio Candah Baga pada Selasa 28 Maret 2023, Sekuat Garuda mengakhiri laga dengan skor 2-2. Witan Sulaiman membuka keunggulan Tim Nas Indonesia terlebih dahulu. Setelah itu, Burundi berbalik unggul lewat aksi Seidobe Rahino dan juga ABD. Namun, Jordi Amat jadi pahlawan Tim Nas Indonesia jelang akhir laga. Dia mencetak gol dengan sundulan apiknya yang membawa skor Garuda terhindar dari kekalahan. Sementara itu, hasil lebih manis didapat Tim Nas Malaysia di Pipa Mete Maret 2023 ini. Mereka sukses menyapu bersih kemerangan di dua laga uji coba yang dilakoni, yakni melawan Turmenistan dan Hongkong. Melawan Turmenistan, Malaysia menang tipis dengan skor 1-0. Kemudian, hasil lebih manis didapat Harimau Malaya julukan Tim Nas Malaysia saat melawan Hongkong karena menang 2-0. Tentunya, hasil ini bakal mendokrak posisi Malaysia di ranking Pipa, karena mereka mendapat tambahan sejumlah poin. Sayangnya, Kiprah Manis Tim Nas Indonesia dan Malaysia gagal diikuti tim kuat lain di ASEAN, yakni Thailand. Mereka harus menahanak karena dua kali menelan kekalahan di laga uji coba kali ini. Thailand melawan Suriah dalam laga perdangannya di Pipa Mete Maret 2023. Mereka pun tumbang dengan skor 1-3. Lalu, Thailand kembali berlagak pada Rabu 29 Barat 2023 di Nihari Waktu Indonesia Barat melawan Uni Emirat Arab. Hasil minor pun kembali didapat karena pasukan Alexander Polking kembali tumbang dengan skor 0-2. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!